Pertama tentunya saya... Presiden Prabowo Subianto tidak bosan-bosan mengingatkan jajaran pejabat agar jangan melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara di hadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Anti-anti agar jajaran dibawa tidak korupsi itu dikatakan Prabowo saat ia memberikan arahan secara tertutup kepada Forkopimda di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak cuma mengingatkan, Prabowo menegaskan akan menindak tegas para pejabat dan penyelenggara yang melakukan korupsi. Selain arahan untuk tidak korupsi, Prabowo juga menyampaikan mengenai garis-garis kebijakan dirinya selama 5 tahun ke depan. Prabowo menekankan kabinet hingga jajaran Forkopimda untuk kerja keras, efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pantauan di lokasi, Prabowo hadir sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tampak Prabowo mengenakan batik coklat dan kopiah hitam. Dia menyelami satu persatu para menteri, wamen dan jajaran lembaga yang hadir, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, BPKP, KPU, dan Bawaslu, Pet Gubernur, Wali Kota dan Bupati, hingga jajaran DPRD. Prabowo mengatakan bahwa ini adalah momen pertama dirinya bertatap muka dengan para pengambil keputusan, khususnya yang ada di daerah. Prabowo menilai Rakornas menjadi momen yang sangat bermanfaat dan sangat strategik. Dia sendiri sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam sambutan pada hari pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2024.